Halo teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di channel aku Kali ini kita akan mengupload video tutorial tentang sanggul keong Nanti dalam video ini kita akan buat 2 kreasi tanpa sasak Ini boleh teman-teman lihat ya situasi, kondisi rambut model kita Lumayan agak pendek tapi nanti hasilnya cantik Kita langsung aja ya ke tutorialnya Nih tetap langkah awal bagian poni kita gulung ya Nanti ini hanya poninya doang kita sasak Itu pun nanti sasak sekedarnya ataupun sasak angin Ini boleh teman-teman lihat ya Agak lumayan pendek ya teman-teman Ini langkah awal ya kita gulung poninya Dan kita bantu hairspray sedikit Ini cara gampang, simple ya Cara membuat sanggul keong Ini yang perlu diperhatikan teman-teman Cara penjepitan Itu harus kencang, harus kuat Karena nanti kalau agak longgar Nanti hasilnya juga bisa tiba-tiba mengembang Ini cukup ya, 3 jepitan aja Ini samping kiri kita tarik seperti ini Moleh teman-teman lihat Tetap kita bantu hairspray Setelah udah rapi Setelah udah rapi Kita gulung Dibantu dulu pakai hairspray Dan kita mulai tekukkan ya Dengan tangan sendiri Nah tetap dibantu pakai sisir sasak Ini boleh teman-teman lihat Sangat jelas ya Dan cara penjepitan itu sangat penting Ini jepitan pertama Boleh teman-teman lihat Ini nasi sanggulnya Sanggul keong polos ya Tapi poninya kita sasak sedikit Di bagian atasnya boleh teman-teman lihat Kita ambil lagi Setelah rapi Kita bantu pakai sisir sedikit Dan kita tekukkan Cara ini sangat gampang ya Karena tanpa sasak Tapi hasilnya sangat bagus Ini sanggul keong polos Nah setelah udah Modelnya jelas Baru kita kerasin Bantu pakai bloomingkle Ini teman-teman Bagian poni ya Supaya dia lebih Bervolumo lagi poninya Kita bantu Sasak sedikit Sasak angin ya Teman-teman Kita bantu espress sedikit Selanjutnya Kita bantu pakai sisir Sabet Ini pakai sisir ini Sangat gampang ya Teman-teman Untuk membentuk jambul Ini untuk menghaluskannya lagi Kita pakai sisir darpu Ini sangat membantu Dalam pembentukan jambul Ini bagian poni Boleh teman-teman lihat Cara pembuatannya Sederhana Praktis Dan kita menyanggul Di sini Tetap kita Tidak memakai Pingkel Ya Jepitan yang lain Kecuali Hanya jepitan hitam Pingkel itu Sama sekali Kita tidak pakai Dan karena menurut saya Kerja seperti ini Sangat Simple Cepat Kadang-kadang Kita jepit pakai Pingkel itu Setelah kita lepaskan Dari Rambut Rambutnya akan ada Berbekas Gitu Ini poninya tadi Kita satukan lagi Ke bagian belakang Kita berbentuk bukle juga Ini bagian poni Nah kita bantu Spray Rambut bagian poni Yang panjang Sisanya itu Kita tarik Kita gabungkan Ke Siputnya Di bagian belakang Ini boleh teman-teman Lihat Sudah bersatu Ya Jambulnya Ini bagian Sebelah kiri Juga Bagian poni Kita tarik Nah sehingga Sambungannya Sama sekali Tidak Kelihatan Ini kita sisir Seperti ini Ini kita tekan Di situ ya teman-teman Langsung kita rapikan lagi Karena kalau Gak ditekan Nanti itu bagian Depannya akan Ikut Ke belakang Sehingga Modelnya tidak jelas Supaya lebih cepat Kering lagi ya teman-teman Boleh dibantu Pakai hair dryer Untuk mengeringkan hairspray Teman-teman Boleh lihat Hasilnya sudah siap Cantik Ini keong Sederhana ya Tidak ada model Nanti yang kedua Kita bikin Keong Buklenya ada Sudah cantik Kita langsung ya teman-teman Model kedua Ini sisanya bagian samping Kita sisakan Kiri dan kanan Sama nanti kita sisakan Itu nanti Untuk buklenya Langkah awal Seperti ini Boleh teman-teman Lihat Pondinya tetap Digulung satu Ya Di bagian sampingnya Kita jepit Ini sama sekali Tidak ada Sasak Kecuali nanti Bagian poni Nanti yang kedua ini Poninya nanti Kita buat Belah tengah Sehingga kalau Nonongnya agak Nonjol ke dalam Ya Kalau dia belah tengah Mungkin Nanti boleh teman-teman Lihat Jidat ya Nonongnya itu Kiri kanan Akan tertutup Ini setelah itu Kita rapikan lagi Kita tekukan Lagi Seperti yang model Pertama tadi Kita bantu Hesprit ya Tapi teman-teman Jangan sesekali Sebelum Sanggulnya cantik Espritnya Sudah banyak Karena nanti Kalau espritnya Sudah banyak Ketika modelnya Ada yang mau kita Berbaiki Ya bisa saja nanti Agak keras Bisa menimbulkan Putih-putih Ini teman-teman Boleh lihat Cara Penjepitan Ini Sangat-sangat Penting ya Ini boleh teman-teman Lihat nanti Ini saya jepit Sama sekali Jepitan Hitamnya Tidak Kelihatan Jadi sekalipun Nanti dia Tidak pakai Acessories Biasanya kan Kalau keong Kayak gini Kita bisa Taruh Acessories Bagian samping Ini Sehingga Sehingga Sekalipun Kelihatan Jepitan Hitamnya Sehingga Dia tertutup Oleh Acessories Buah Yang kita Buat Jadi kalau Misalnya Ini Cara ini Kalau Jepitan Hitamnya Tidak Nah Untuk Perhatikannya Seperti ini Sehingga Bulatan Keongnya Di atas Sangat Jelas Ini Bagian Samping Ini Kita Akan Buat Buklenya Bunganya Dua-dua Model ini Ya Teman-teman Cara Pengerjanya Sangat Simple Mudah Tapi Cantik Di Cara Pembuatan Bukle Nih Ini Kita Rapikan Lagi Bila Perlu Kita Kasih Spree Sedikit Tapi Angin Saja Teman-teman Kalau Menyanggul Spree Sama Sekali Tidak Boleh Dekat Sekali Minimal Itu 15 Sentimeter Ini Boleh Teman-teman Lihat Bagian Bawah Kita Cepit Lagi Supaya Nanti Model Sanggul Tetap Bagus Di Bagian Sebelah Kiri Cara Menyambungkan Memuat Buklenya Ini Sama Sama Juga Penjepit Tanya Harus Betul Betul Diperhatikan Ini Hasilnya Boleh Teman-teman Lihat Kita Bantu Pakai Spree Sedikit Tinggal Nanti Kita Membuat Poni Nanti Poni Kita Bikin Model Belah Tengah Ini Boleh Teman-teman Lihat Pingkel Saya Adalah Sisir Sasak Sama Sali Memang Kita Tidak Pakai Pingkel Yang Membantunya Adalah Sisir Sasak Setelah Oke Modelnya Baru Kita Teras Dan Kita Bantu Pakai Espray Supaya Dia Cepat Kering Ini Setelah Bantu Pakai Espray Kita Kering Ini Bagian Poni Teman-teman Ini Sangat Penting Sekali Ini Kita Sasak Semuanya Setelah Disasak Nanti Kita Langsung Bagi Dua Ini Hasilnya Lebih Bagus Disasak Dulu Baru Dibelah Dua Daripada Langsung Dibelah Dua Baru Disasak Hasil Asilnya Seperti Lebih Bagus Dibelah Teman-teman Praktekan Setelah Tadi Kita Rapikan Pakai Sisir Sabet Langsung Kita Belah Dua Ini Boleh Teman-teman Lihat Cara Penyisir 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 Seperti Ini Kita Dorong Bagian Poninya Supaya Agak Landai Kedepan Tidak Kaku Nah Setelah Dapat Dia Kita Boleh Pelan-pelan Bantu High Spray Disisa Poninya Kita Tarikkan Ke Atas Kita Satukan Dengan Keong Yang Di Belakang Sehingga Tidak Ada Pemutusan Tidak Ada Perbatasan Antara Poni Sama Keong Di Belakang Ini Boleh Teman-teman Lihat Cara Pembuatan Belak Tengah Seperti Ini Sangat Gampang Ini Kita Rapika Lagi Oh ya Teman-teman Bagi Yang Suka Dengan Tutorial Ini Boleh Di Like Boleh Di Share Ya Bagi Yang Belum Subscribe Boleh Di Subscribe Ini Bagian Poni Ini Bagian Belah Tengah Dan Sisanya Itu Selalu Kita Sambungkan Ke Bagian Buklenya Sehingga Tidak Ada Pemisahan Antara Poni Dengan Buklenya Tetap Bersatu Ini Kita Bantu Ya Pakai Acessories Supaya Lebih Manis Lagi Ya Teman-teman Kita Pakai Acessories Juga Sudah Bagus Apalagi Dibantu Dengan Acessories Lebih Manis Lagi Oke Teman-teman Sudah Cantik Sudah Selesai Ini Hasilnya Semoga Bermanfaat Dan Teman-teman Boleh Mencobanya Ini Keong Yang Ada Buklenya Oke Teman-teman Sampai Disini Sampai Ketemu Di Tutorial Selanjutnya Terima Kasih Selamat Mencoba Tenan-teman Terima kasih telah menonton